Sekarang akan sefaat dibuktikan apakah tulang leher ini adalah tulang kita remut apakah sudah empuk Bismillahirrohmanirrohim mudah-mudahan berhasil ya pemirsa dan sahabat-sahabat dan mitra-mitra kami yang menyaksikan video burung pristo atau malon pristo Ini juga kemarin menjawab pertanyaan Pak Jasuli mitra kami di Wonosari ya kepingin sekali untuk membuat burung pristo malon pristo ya Oke kita remut Alhamdulillah Pak ini sudah sangat empuk ini tulang loh ya tulang ya bukan jaking ya Sudah sangat-sangat empuk ya sampai bisa untuk apa membuat bergetel karena saking empuknya ya sudah terbukti untuk bagian tulang leher sudah empuk ya Mana tadi bagian kepalanya ini bagian kepalanya apa juga empuk saya remut Iya empuk dan rapuh sekali ya Oke sudah terbukti lagi ya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat youtube teman-teman youtube dan mitra-mitra Sef Adi ya Ketemu lagi dengan saya Sef Adi di channel Sef Adi indahnya berbagi kesesama ya Pada kesempatan kali ini Sef Adi akan membuat burung presto ya di depan anda semua sudah terlihat burung-burung yang montok-montok yang sudah bersih ya Sudah Sef Adi bersihkan ya ini adalah burung malon atau burung Perancis ya Buat anda semua yang belum tahu apa itu malon bisa menonton video Sef Adi sudah saya bagikan ini adalah burung malon yang berbeda dengan burung boyo ya Oke ya sudah tahu ya burung malon ini adalah mau Sef Adi presto ya supaya empuk sampai tulang-tulangnya bisa dimakan semua Dari ujung kepala sampai ujung kaki sampai ujung bruto dan nekor bisa dimakan semua Oke lanjut ke cara pembuatannya Bagi pemirsa yang baru saja menemukan channel ini mungkin belum tahu apa saja bumbu-bumbunya bisa dilihat di channel ini Karena di channel ini berbagai macam tip trik bumbu-bumbu semua ada ya Tinggal mencari kebutuhannya mau membuat bumbu atau memproses apa ada ya Oke ya kita lanjut ini untuk yang sudah terbiasa melihat atau menonton channel ini ya Bumbu-bumbunya untuk yang belum tahu bisa dilihat bumbunya apa saja oke ya Ini langsung Sef Adi pakai bumbu lama ya Bumbu yang kemarin buat malon baru dua kali dipakai Ini terakhir kali dipakai mau untuk meristo ya Ini adalah bumbu lama bagaimana caranya bumbu lama bisa dibuat untuk masakan baru Kita tambahkan sedikit bumbu-bumbu seperti lengkuas kunyit jahe yang sudah dihaluskan ya seperti ini ya Kita tuang Kalau untuk para mitra Bandung Preset 76 pasti sudah tahu ya sudah sangat paham Ini adalah bumbu lama Bumbu lama yang saya tambahkan sedikit bumbu lagi agar rasanya manius agar rasanya mantep ya Oke langsung kita tambahkan daun salam daun seruk serai yang sudah dimemarkan Kita tambahkan 1 sendok gula pasir Kita tambahkan kaldu penyedap sesuai selera Saya mau pakai 6 sendok untuk 30 ekor Garam sudah penyedap rasa sudah tinggal Vecin ya untuk menambah kuri Ini juga sesuai selera lho Bumbu-bumbu rempah sudah masuk semua kita aduk sampai merata Langkah selanjutnya adalah kita memakai angsang khusus untuk ayam pepek burung buntut iga dan Dan lain-lain ini ya seperti ini ya Untuk mitra-mitra kami sudah pasti sudah tahu Untuk yang belum tahu bisa menonton videonya di channel save arti Tentang panci presto anti hancur Yang sangat berguna Tidak hanya untuk olaan ikan tetapi berbagai macam olaan presto Kita masukkan angsang yang khusus tadi ya Sampai benar-benar terendam Maka dia akan tenggelam dan bumbu akan masuk ke dalam angsang Sudah terlihat ya sahabat-sahabat pemirsa teman-teman semua ya Lanjut Kita masukkan bahan yang akan di presto yaitu burung presto Burung presto kita masukkan Ini ya sahabat-sahabat seperti ini Cara meristo yang praktis ya memakai angsang seperti ini Jadi bahan yang kutap presto sudah empuk Kita tinggal mengangkat ya Kita tiriskan setelah dingin baru diangkati Coba Anda bayangkan jika panci presto Anda tidak dilengkapi seperti ini ya Pasti akan kesusahan ya dalam mengangkatnya Diangkat Padang malah ambiar atau hancur ya Dengan cara seperti ini Dengan rancangan saya Ini akan mempermudah Kita mengangkat Bahan yang kita presto Kita ratakan bahan-bahan yang kita presto ya Sampai terlumur dengan bumbu seperti ini ya Kita tutup dengan rapat ya Setelah bibir panci presto benar-benar sudah terap Dengan posisinya kita putar ya Sudah pas posisinya ya Kita tinggal kunci sampai benar-benar kuat Oke langsung kita naikkan ke atas kompor ya Kita masak Ini bumbunya masih es Para mitra bumbunya masih es Terasa dingin ya Jadi bumbu lama bisa dipakai 3 kali Ini saya Fadi akan meristo burung malon Dengan kompor tekanan tinggi ya Kompornya sangat besar ya Jadi nanti kira-kira 15 menit Sudah berputar peluitnya ya Oke langsung Saya Fadi besarkan apinya ya Oke apinya sangat besar ya Kita tunggu sampai peluitnya berputar Nanti setelah berputar Apinya kita kecilkan Oke terlihat peluitnya sudah berputar ya Sudah berputar dengan kencang Kedua-duanya Kita kecilkan apinya Sampai peluit berputar pelan saja Oke seperti ini ya Peluit tetap berputar Tetapi pelan-pelan saja Oke waktu berdesis dari peluit berputar Sudah 3 jam ya Kita langsung matikan Setelah kompor kita matikan Ini penting untuk diperhatikan Pemirsa dan sahabat-sahabat semua Kita jangan langsung membuka panci peristonya ya Kita harus buang uap panasnya dulu Dengan cara seperti ini ya Kita ambil Nah Tunggu sampai uapnya habis Nasapnya Setelah uap habis Nanti kita baru boleh membuka Kalau uap masih banyak Kita buka Itu yang mengakibatkan Panci peristonya meledak ya Ini suara desisan semakin lama Semakin lemah Menandakan bahwa akan segera habis Uap panas di dalam panci peristonya Sebentar lagi Kita buka ya Ini tinggal sisa sedikit Ini sudah mau habis Langsung kita buka Dan ini akan aman Dijamin tidak akan meledak ya Karena gas atau uap panas di dalam panci peristonya Sudah keluar semua Sudah tidak ada tekanan artinya Kita putar Sampai kendu Kita angkat Oke kita angkat burung peristonya Karena ini masih panas Pemirsa dan sahabat-sahabat semua Saya sarankan Menggunakan Pengaman ya Bisa menggunakan sarung tangan Seperti ini ya Nah ini Ini mempermudah Waktu kita angkat Kita bisa membayangkan Kalau panci peristonya Yang tidak dilengkapi dengan ini Kita tiriskan Biar dingin dulu Lihat Warnanya kuning Dan cantik-cantik Ini kok Di kamera jadi putih ya Padahal ini warnanya kuning cantik Mungkin karena Pengaruh flash ya Sahabat-sahabat dan pemirsa Ini flash lampu di kamera Jadi Terlihat putih Padahal ini Kalau aslinya Itu warnanya kuning Cantik Kita tunggu Kita tiriskan Sampai benar-benar dingin Nanti kita coba tulangnya Apakah benar Sudah empuk Oke Setelah burung peristonya Kita tiriskan Ini sudah dingin ya Sudah saya kipasi Mari Kita uji coba Bersama-sama Apakah tulangnya Sudah benar-benar empuk Dalam waktu Tiga jam Ini tadi Proses peristonya Tiga jam Setelah Fluid berputar Mari Sahabat-sahabat Pemirsa Dan mitra-mitra Kami ya Kita Bersama-sama Untuk membuktikan Apakah Tulangnya sudah empuk Sampai Kedalam ya Saya ambil Yang paling Atas ya Ini ya Tetap utuh ya Tidak hancur ya Badannya masih Utuh Tidak ada yang Hancur Oke Untuk uji coba Ini satu ekor Akan saya rusak Ya Coba Saya ambil Kepala dan lehernya Ya Oke Sekarang Akan Sifat dibuktikan Apakah Tulang leher Ini adalah tulang Kita remut Apakah Sudah empuk Bismillahirrohmanirrohim Mudah-mudahan Berhasil ya Pemirsa Dan sahabat-sahabat Dan mitra-mitra Kami yang menyaksikan Video Burung Pristo Atau Malon Pristo Ini juga Kemarin Menjawab Pertanyaan Pak Jasuli Mitra kami Di Wonosari Kepengin sekali Untuk membuat Burung Pristo Malon Pristo Oke Kita remut Alhamdulillah Pak Ini Sudah sangat empuk Ini tulang Tulang Bukan jaking Sudah sangat-sangat Empuk Sampai bisa Untuk apa Membuat Bergedel Karena Saking empuknya Sudah terbukti Untuk bagian Tulang Leher Sudah Empuk Mana tadi Bagian kepalanya Ini Bagian kepalanya Apa juga Empuk Saya remut Iya Empuk Dan rapuk Sekali ya Oke Sudah terbukti Lagi ya Kali ini Sampai Membuat Burung Pristo Dengan Waktu 3 jam Sudah Empuk Ini memang Yang satu ekor Untuk eksperimen Oke Tulang mana lagi Yang perlu Diuji Coba Sahabat-sahabat Ini ya Juga tulang Bagian Kakinya Coba ya Kita patahkan Iya Rapuh sekali ya Iya Oke ya Coba tulangnya Tulang yang paling keras Adalah Di bagian kaki Coba kita remut Apakah bisa Rapuh Bisa Empuk Ya Kita buktikan Bersama Sama Terlihat Sudah Sudah Sangat jelas Oke ya Kita remut Iya Tuh ya Sangat-sangat Hancur ya Ini tulang yang Paling-paling Bandel Paling-paling Keras Adalah Di tulang Bagian kaki Ya Oke Sudah terjawab Bahwa Malon Ataupun Burung Pristo Di Pristo Dengan panci Pristo 76 Hasilnya Uduh-utuh Tidak ada yang Hancur Bagus-bagus Dan tulangnya Empuk Bisa dimakan Tanpa ada Yang dibuang Tanpa Pembuktian Anda Tidak akan Percaya Jadi Setiap Seperti membuat Olahan Pristo Pasti Dibuktikan Dengan Detail Semoga Bisa memuaskan Likwes Mitra kami Juga Bermanfaat Untuk Sahabat-sahabat Untuk Para Pemirsa Semua Nantikan Video-video Yang akan Datang Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati